Kalau invest, tentu kerugian ditanggung oleh investor, sebesar sahamnya dia. Kalau Anda meminjamkan, tentu si pengelola tidak menanggung, si pengelola wajib menanggung kerugian dan diganti uang Anda. Tapi Anda tidak boleh mendapatkan keuntungan yang dipersyaratkan di awal, menjadi riba dia. Yang tadi, akadnya Anda dengan dia bagaimana di awal. Kalau akadnya ini uang, silakan kamu kembangkan. Ini berarti nama investasi. Kalau investasi tentu, ini kembangkan, kalau berhasil, kita bagi hasilnya kamu 50-50 persen. Kalau rugi, berarti tanggung rugi berdua. Bagaimana tanggung rugi berdua, Anda sebagai pemilik modal, uang Anda akan berkurang. Sedangkan dia sebagai pengelola, selama sekian waktu dia mengelola, dia tidak dapat uang 1 sen pun dari hasil tersebut. Karena dia tidak boleh mengambil uang itu, uang investasi tadi, kecuali setelah ada labanya. Itu kerugiannya. Terima kasih telah menonton!